Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di tutorial komputer Tutorial kali ini mengenai cara download dan install game steam secara offline Offline disini adalah kalian tidak membutuhkan internet Contohnya, ketika kalian ingin memainkan game dengan ukuran yang besar Kalian bisa meminta file game tersebut pada teman kalian Jika teman kalian memainkan game yang sama Atau jika kalian baru melakukan install ulang OS Kalian tidak perlu kembali mendownload game yang pernah ada di steam kalian Caranya adalah ketika kalian mengklik tombol install Disini, pada bagian bawah, kalian akan memilih tempat lokasi penyimpanan game Jadi, yang harus pertama kalian ketahui adalah lokasi game yang kalian copy tersebut Apakah dari lokasi awal game yang diberikan oleh steam Yaitu program file steam Atau menggunakan steam library Dengan kata lain, membuat tempat penyimpanan yang baru Apakah perbedaannya sekarang? Kita pergi ke tempat penyimpanan game steam di program file Klik kanan, manage browse local file Ini adalah tempat penyimpanan game steam Kita pindahkan gamenya Sekarang, ketika kita memainkan game tersebut Tentu saja game tersebut tidak ditemukan Sekarang, game tersebut kita uninstall Seperti ini Dan sekarang, ini adalah contohnya jika kalian mendownload atau menginstall game secara offline Yang berada di program file atau tempat penyimpanan awal yang diberikan oleh steam Anggap saja, di folder ini Dari harddisk atau tempat penyimpanan yang lain Kalian lakukan copy paste Tetapi disini saya melakukan cut Dan kalian paste Kedalam lokasi tempat penyimpanan game steam Di program file steam steamapps.com Hanya seperti ini saja Sekarang, jika saya melakukan install Tentu saja saya harus kembali melakukan install Di sini, kalian tidak perlu memilih tempat penyimpanan game Karena ini adalah tempat penyimpanan game yang diberikan oleh steam Saya tinggal mengklik next Secara otomatis, game tersebut terdeteksi oleh steam Dan sekarang, saya telah berhasil mendownload atau menginstall game steam secara offline Hanya seperti itu saja jika penyimpanan game steam kalian di program file Sekarang, bagaimana jika game steam kalian tempat penyimpanannya di steam library Atau bukan di program file Cara ini bisa lebih mudah Sekarang, ini adalah game yang disimpan pada steam library Kalian tinggal menaruh ke tempat penyimpanan lokal disk yang kalian inginkan Tinggal melakukan copy paste Contohnya seperti ini Cara ini juga bisa dilakukan jika kalian melakukan backup game Dan baru menginstall kembali aplikasi steam Sekarang kita lakukan uninstall game Dan kita kembali melakukan install Dan selanjutnya, jika sebelumnya kita menggunakan program file Sekarang kita akan memilih tempat penyimpanan game Karena saya menaruh game di lokal disk C Jadi saya akan membuat lokal disk C Jika kalian menyimpan di C dan tidak ada steam library Seperti disini contohnya terdapat hanya lokal disk KLM Kalian bisa membuat terpustakaan steam dengan cara steam setting Pada bagian download Kalian pilih content library Kalian klik dan kalian tambahkan steam library Kalian tentukan tempat penyimpanannya Di sini juga hanya terdapat lokal disk KLM Kita pilih Let me choose another location Add Dan kita pilih C Seperti ini saja Select Dan sekarang terdapat pemberitahuan Bahwa steam library tidak bisa dibuat pada driver root Jadi jika kalian ingin menaruh folder di steam library Kalian tidak bisa melakukannya di lokal disk C Kalian hanya bisa menaruhnya di drive yang lain Bukan di C Sekarang kita taruh folder steam library di tempat yang lain Tentu saja kalian bisa melihat tempat yang bisa digunakan Di sini atau ketika kalian melakukan install Kita taruh misalkan di L Ini ada lokal disk L Kita pindahkan steam library ke lokal disk L Tentu saja kalian bebas menaruhnya dimanapun Sudah selesai Kita hapus game nya Kita kembali install Kita kembali install Dan kita pilih Local disk L Next Seperti yang kalian lihat Game kembali berhasil ditemukan Sudah selesai Dan saya berhasil melakukan instalasi game Tanpa internet Kita sedai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih